Saya berharap tahun ini pesertanya jauh lebih banyak karena situasi pandemi COVID-19 telah mendidik kita, telah memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk lebih memahami tentang teknologi informasi. Kalau tahun lalu mencapai 65 juta, itu capaian yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19 yang terus pendera negeri ini. Saya mengajak kepada Bapak-Ibu Guru, ayo kita ajak, kita gerakkan anak-anak kita, kita daftarkan anak-anak kita, kita beri motivasi mereka agar mau mendaftar di kegiatan KIAJAR tahun 2021. Karena program ini dikemas dengan menarik, menantang dalam memanfaatkan konten yang dimiliki oleh TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, dan Portal Rumah Belajar. Mari kita meriahkan dan sukseskan KIAJAR tahun 2021. Karena dengan mengikuti KIAJAR, para siswa dapat menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi, menghadapi dinamika perubahan lingkungan, lingkungan khusus dan lingkungan pendidikan di era digital ini. Sehingga kita bisa mempersiapkan anak-anak kita, peserta hidup kita, menghadapi hari esok yang lebih baik. Dan mereka menjadi pilar bagi pulihnya dan bangkitnya Indonesia, memimpin peradaban di masa depan. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Bila Tafis Balidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.